Apakah sahabat tahu bagaimana energi listrik didistribusikan ke konsumen? Jika belum, mari kita simak ulasan singkat berikut ini. Selamat datang di Rahman.net dengan saya Alif yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan energi. Tentunya buat kalian yang tertarik dan ingin update tentang ilmu kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru nemuin channel ini, tidak perlu ragu silahkan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Biar tidak ketinggalan update-update terbaru dan review video kali ini, saya akan mengulas tentang saluran distribusi pada sistem tenaga listrik. Saluran distribusi pada sistem tenaga listrik berfungsi untuk menyalurkan energi listrik langsung ke konsumen. Saluran distribusi dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem distribusi keringar, di mana tegangan tinggi 150 kV diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah 20 kV, yang biasa disebut jaringan tegangan menengah atau GTM, dan sistem distribusi sekunder, yaitu jaringan distribusi dari gardu distribusi untuk disalurkan ke pelanggan dengan klasifikasi tegangan rendah, 220 V atau 380 V atau dikenal dengan jaringan tegangan rendah atau GTR. Untuk memahami lebih dalam tentang saluran distribusi pada sistem tenaga listrik, ada baiknya kita mengenal bagian-bagian utama dari saluran distribusi yang meliputi gardu induk atau disingkat GI. Gardu induk adalah stasiun transmisi bisa dibaratkan sebagai stasiun atau terminal dalam transportasi listrik, di mana fungsi utamanya yaitu mentransformasikan tegangan. Beberapa fungsi penting dari gardu induk meliputi, mentransformasikan tegangan, menaikkan atau menurunkan tegangan, sebagai contoh dari tegangan generator di pembangkit dinaikkan ke tegangan esat tinggi, atau menurunkan tegangan, dari tegangan esat tinggi diturunkan menjadi tegangan tinggi atau tegangan menengah. Mengatur aliran daya listrik dari saluran transmisi ke saluran transmisi lainnya, kemudian mendistribusikan ke konsumen. Pengukur, pengawas operasi serta pengaman sistem tenaga listrik. Pengaturan pelayanan beban ke gardu induk lain dan ke gardu distribusi, sebagai tempat untuk menurunkan tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi. Sarana telekomunikasi Kompartemen utama pada gardu induk meliputi transformator, pemutus tenaga atau PMT, pemisah atau PMS, lightning arrester, trapo arus, repoteksi, dan trapo pemakaian sendiri atau PS. Gardu distribusi Gardu distribusi adalah komponen penting dalam penyaluran pada sistem distribusi tenaga listrik yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari tegangan menengah ke tegangan rendah untuk disalurkan dan digunakan oleh pelanggan. Di dalam gardu distribusi terdapat beberapa peralatan listrik seperti panel hubung bagi tegangan menengah, panel hubung bagi tegangan rendah, dan transformator distribusi. Menurut pemasangannya, gardu distribusi dibagi menjadi gardu pasangan dalam atau gardu beton dan pasangan luar gardu portal atau gardu kantor. Menurut penggunanya, ada gardu penggunaan umum pelanggan listrik dengan tegangan rendah dan gardu penggunaan khusus untuk satu pelanggan listrik dengan tegangan rendah. Gardu hubung Jaringan distribusi tenaga listrik yang biasa disalurkan oleh penyulang-penyulang dari gardu induk ke gardu distribusi bukan tidak mungkin mengalami gangguan. Untuk menangani gangguan yang menyebabkan tidak tersalurkan listrik pada gardu distribusi, maka dibuatlah gardu hubung yang menghubungkan penyulang-penyulang dan gardu distribusi untuk manuver pengendali beban jika terjadi gangguan. Gardu hubung atau switching start session adalah gardu yang berfungsi sebagai sarana manuver pengendali beban listrik jika terjadi gangguan aliran listrik, program pelaksanaan pemeliharaan atau dengan maksud mempertahankan kontunyitas pelayanan. Gardu hubung terdiri dari rangkaian saklar beban atau loop-dick switch atau LBS dan atau pemutus tenaga terhubung paralel. Gardu hubung juga dapat dilengkapi sarana pemutus tenaga berbatas beban pelanggan khusus tegangan menengah. Konstruksi gardu hubung sama dengan konstruksi gardu distribusi tipe beton. Pada ruang dalam gardu hubung dapat dilengkapi dengan ruang untuk gardu distribusi yang terpisah dan ruang untuk sarana pelayanan kontrol jarak jauh. Pusat Pengatur Distribusi Kegiatan operasi jaringan distribusi untuk suatu kawasan tertentu dikoordinir oleh pusat pengatur distribusi. Pusat pengatur distribusi terutama mengkoordinir operasi jaringan tegangan menengah. Sedangkan untuk jaringan tegangan rendah termasuk sambungan rumah dan instalasi pelanggan, operasinya sebagian besar meliputi pekerjaan mengatasi gangguan. Pelaksanaannya dilakukan oleh dinas gangguan yang tempatnya tersebar di berbagai tempat. Dikarenakan jaringan distribusi jangkauannya luas serta melibatkan banyak peralatan jika dibandingkan jaringan transmisi, sedangkan persoalan operasionalnya terutama adalah mengatasi gangguan, maka pusat pengatur distribusi dibantu oleh dinas gangguan serta mobil unit yang bergerak untuk mengatasi gangguan dalam jaringan atas perintah dan petunjuk pusat pengatur distribusi. Di samping berfungsi untuk mengatur gangguan, pusat pengatur distribusi juga harus mengamati masalah-masalah operasional lainnya yang terjadi dalam sistem operasi, seperti menganalisa gangguan sistem yang terjadi di dalam sistem, mengkoordinir pekerjaan pemeliharaan dalam jaringan agar terdapat mungkin dijaga yang terjadinya pemadaman aliran listrik bagi pelanggan. Mengamati dan menganalisa perkembangan beban dalam setiap bagian jaringan distribusi agar dapat memberikan masukan yang tepat bagi perencanaan pengembangan jaringan distribusi. Mengamati dan menganalisa profil tegangan jaringan untuk selanjutnya memberikan saran-saran perbaikan. Mengamati dan menganalisa rugi-rugi yang terjadi dalam jaringan distribusi untuk kemudian melakukan langkah-langkah operasi agar rugi-rugi daya dapat dikurangi misalkan melakukan manuver dalam jaringan. Konfigurasi jaringan primer Konfigurasi jaringan primer pada suatu sistem jaringan distribusi sangat menentukan mutu pelayanan yang akan diperoleh khususnya mengenai kontunitas pelayanannya. Ada pun jenis jaringan primer yang biasa digunakan adalah pola jaringan distribusi pola radial, pola loop, pola grip, dan pola spindle. Jaringan distribusi primer, tegangan menengah, dan juga jaringan distribusi sekunder, tegangan rendah pada umumnya beroperasi secara radial. Jaringan dengan sistem ring atau loop sesungguhnya bisa mengurangi rugi-rugi dalam jaringan tetapi memerlukan alat atau sistem proteksi yang lebih canggih dan juga relatif mahal untuk jaringan distribusi. Secara umum, baik bulunya sistem penyaluran dan distribusi tenaga loop yang terutama adalah ditinjau dari kontunitas pelayanan, kualitas daya, perluasan dan penyebaran, fleksibilitas, kondisi dan situasi lingkungan, serta pertimbangan ekonomis. Oke, mungkin ini ada patah share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan atau menurut koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di artikel berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.